di posisi 10 ada Davide Bartesagi Bartesagi adalah pemain muda yang saat ini bermain di pos back sayap kiri tim Primavera AC Milan Bartesagi lahir di Italia tanggal 29 Desember tahun 2005 dirinya sudah beberapa kali dipanggil di tim senior AC Milan di laga uji coba pramusim kemarin pemain yang saat ini berusia 16 tahun ini adalah salah satu pemain andalan pelatih tim muda AC Milan Ignazio Abate di posisi 9 ada Wilgot Marcec Wilgot Marcec ialah pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dia adalah pemain berkebangsaan Swedia yang lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 2004 pemain 18 tahun ini adalah kapten tim muda AC Milan usia 18 tahun di musim lalu sebelum memperkuat tim muda Milan, dirinya bermain untuk IFK Lidingo Swedia saat ini dia bermain untuk tim Primavera AC Milan di bawah asuhan Ignazio Abate di posisi 8 ada Kevin Zeroli Kevin Zeroli adalah pemain muda yang berposisi sebagai gelandang pemuda yang lahir di Italia tanggal 11 Januari tahun 2005 ini adalah kapten tim usia 17 tahun di musim lalu saat ini Zeroli adalah pemain yang diandalkan pelatih tim muda Ignazio Abate untuk memperkuat lini tengah timnya pemain 17 tahun ini adalah pemain yang memiliki kepribadian dan jiwa kepemimpinan yang bagus di posisi ke 7 ada Darius Talma Darius Talma adalah pemain berkebangsaan Polandia dirinya lahir tanggal 8 Desember tahun 2005 pemain yang berposisi sebagai gelandang ini dibeli AC Milan seharga 700 ribu euro dari klub Gornik Saberse Polandia pemain 16 tahun ini adalah salah satu bakat paling menjanjikan di Eropa kelahiran tahun 2005 di posisi ke 6 ada Hugo Cuenca Hugo Cuenca adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang ia lahir di Paraguay tanggal 8 Januari tahun 2005 tahun lalu dia dibeli Milan dari klub Paraguay Deportivo Capiata seharga 400 ribu euro dia baru bisa memperkuat tim muda AC Milan tahun ini dikarenakan terkendala masalah administrasi dia telah beberapa kali dicoba oleh pelatih muda tim Milan Ignazio Abate dan tampak dia pemain yang sangat berpotensi di posisi ke 5 ada Jan Carlos Simic Jan Carlos Simic adalah pemain berdarah Serbia Jerman yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 2005 pemain yang berposisi sebagai back ini direkrut AC Milan dari klub Jerman VFG Stuttgart back tengah berusia 17 tahun itu menarik perhatian sejumlah klub Eropa lewat penampilan solidnya saat membela Serbia di piala Eropa usia 17 tahun di posisi ke 4 ada Jordan Lomi Jordan Lomi adalah penyerang berkebangsaan Italia yang lahir pada tanggal 21 Maret tahun 2005 tahun lalu dia bermain untuk tim usia 17 tahun Milan sebanyak 18 pertandingan dan berhasil mencetak 14 gol di musim ini dia bermain untuk tim Primavera Asuhan Ignazio Abate beberapa tim mulai mengincar jasa sang penyerang tetapi dirinya masih ingin membela panci AC Milan dan berharap di masa depan mendapatkan debutnya di tim senior AC Milan di posisi ke 3 ada Andre Koubis Andre Koubis adalah pemain berkebangsaan Romania yang lahir pada tanggal 29 September tahun 2003 pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan tersebut memiliki postur yang ideal untuk mengisi jantung pertahanan tim muda AC Milan bertinggi 189 cm, membuat kubis sangat kuat dalam duel-duel udara pelatih tim senior AC Milan, Stefano Pioli sudah beberapa kali memanggil Koubis untuk mengisi posisi pemain bertahan Milan saat laga uji coba pramusim kemarin di posisi kedua ada Caka Traore Caka Traore adalah pemain sayap kelahiran pantai Gading tanggal 23 Desember tahun 2004 pemain 17 tahun ini dibeli AC Milan dari Parma seharga 600 ribu euro tahun lalu dia adalah pemain andalan tim muda AC Milan Asuhan Ignacio Abate pemain lincah ini sudah melakukan debut di seri A untuk Parma saat menghadapi AC Milan pada tahun 2021 kemarin di posisi pertama ada Francesco Camarda Francesco Camarda lahir di Italia tanggal 10 Maret tahun 2008 penyerang muda ini adalah salah satu permata muda yang paling ditunggu-tunggu kiprahnya di tim senior Milan Kelak ia adalah pemain yang berhasil mencatatkan 483 gol hanya dari 87 laga di usianya yang dulu baru 13 tahun tahun lalu dia berhasil mengantarkan tim usia 15 tahun Milan meraih gelar juara Liga karakterisik permainannya mirip dengan penyerang andalan Real Madrid, Karim Benzema selamat menikmati